Ada angkatan, ini ada angkatan 2020, 2019, 2018, terus ada kelas karyawan, regular khusus, sama nanti ada kelas minor. Kelas minor itu dari fakultas komunikasi yang mereka ambil mata kuliah pagi satu juga. Banyak kan ini. Wah ini ada rekan-rekan yang lain ya, ada Pak Pegar, saya belum kenal nih Mbak Anissa, salam kenal semuanya. Halo Bu Devi, salam kenal. Ya itu Bu Dekan itu, kita ada supporter kita. Ini akan support secara teknis nanti selama di Zoom supaya nanti saya dan Prof bisa fokus ke presentasi aja. Mantap, terima kasih Mas Tegar, Mbak Anissa. Karena kita masih tunggu, saya ambil segelas air. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Kita mengambil tema besarnya, yaitu Turism, Hospitality, dan Retail Industry in the New Age. Untuk pembicaranya sendiri, saya akan memperkenalkan dulu pembicara sebelum kita mulai ke pembicara untuk memberikan presentasinya. Hari ini, pembicara pertama itu Ibu Regina Kusuma Mukti. Beliau sekarang menjabat sebagai General Manager MPA. MAP. Sampai kebalik, General Manager MPA, Rental Academic. Nanti Ibu Regina sendiri yang akan menjelaskan apa itu MAP, Retail Academic ini nanti kepada kalian semua. Sebelum menjabat sebagai GM, Ibu Regina juga pernah menjabat sebagai Corporate Training Manager ya Bu. Dan kemudian menjadi Senior Training Manager juga. Dan kemudian menjadi Manager Corporate Training and Development. Itu di PT Mitra Adi Perkasa. Beliau juga pernah bekerja di Chris Carlton, ya Bu Kabupaten Raka. Lalu, Ibu Regina juga pernah bekerja di Femina Group. Jadi di sini pengalaman dari Ibu Regina cukup banyak. Jadi nanti bisa Ibu Regina akan menjelaskan mengenai topik yang akan diangkat oleh Ibu Regina tentang retail industry. Untuk menunjang pariwisata yang ada di Indonesia. Dan mungkin sedikit karena di sini ada mata kuliah tentang pemasaran pariwisata. Nanti Ibu Regina mungkin agak sedikit membahas mengenai pemasarannya seperti apa. Dan untuk pendidikan dari Ibu Regina sendiri. Beliau lulusan dari S1 Fakultas Psikologi ya Bu. Dari Gajah Mada University di Jogja. Dan sekarang Ibu Regina sedang melanjutkan untuk masternya S2 di Gajah Mada juga. Tapi di Jakarta ya Bu? Itu kampus Jakarta ya? Kampus Jakarta itu pengenalan sedikit untuk pembicara kita yang pertama. Lalu untuk pembicara kita yang kedua itu adalah Profesor Azril Azari PhD. Lulusan dari U.S. Prof. Texas untuk masternya. Dan untuk PhD sendiri lulusan dari University of Philippines at Los Banos. Banos ya Prof. Oke baik. Profesor spesialis atau kajiannya penekanannya lebih ke pariwisata, retail, perencanaan pembangunan, manajemen jasa, pembangunan masyarakat, lalu penelitian dan statistik, dan pembangunan teori. Untuk pengalaman pekerja sendiri, untuk Prof. Azril pernah menjabat sebagai rektor Universitas Kertanegara, lalu pernah juga sebagai direktur Trisakti Air Learning Universitas Trisakti, lalu juga pernah menjabat PJ Rektor Universitas Trisakti, lalu juga pernah menjabat sebagai rektor Universitas ARS Internasional Bandung, dan pendiri dan ketua satu BUMN WATS, dan pendiri dan ketua umum Ikatan Sendikiawan Pariwisata Indonesia, ITSPI, juga pernah menjabat sebagai direktur sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahit, dan sekarang selaku konsultan PT. Mitra Adi Perkasa Jakarta. Dan untuk Prof. Azril sendiri, topik yang akan diangkat mengenai... Saya lupa sebentar, Prof. Sebagai topik yang akan diangkat mengenai hospitality and tourism industry. Oke, mungkin waktu yang akan saya berikan pertama kali untuk Ibu Regina, waktunya setengah jam dari sekarang, Ibu. Nanti kemudian kita lanjut ke Prof juga setengah jam, setelah itu nanti kita tanya-jawab sama mahasiswa. Oke, silakan waktu dan tempat kami persilakan, Ibu Regina. Baik, terima kasih Ibu Yusti. Teman-teman semua, selamat sore. Bu Devi dan Bapak-Ibu dosen dari Universitas Pancasila, serta semua mahasiswa yang ada di sini. Salam sehat selalu, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dan yang terpenting bahagia. So, sebelum dimulai, mohon maaf tegar, mungkin kita nonton video company profile MAP dulu ya, sebab rasanya mungkin tidak semua orang nih sudah familiar atau sudah kenal dengan MAP itu apa. Nanti biar kita nonton video company profilenya saja, karena mostly people taunya adalah brandnya MAP, tapi belum kenal nih dengan MAP atau mitra Adi Perkasa itu sebenarnya apa. Teman-teman boleh nonton dulu ya, videonya kira-kira 5 menit. Terima kasih. 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 oleh PT Mitra Adi Perkasa. Kami hadir dengan lebih dari 2000 physical store dan saat ini juga sudah konsentrasi ke online channel, online platform. Kalau yang semula kita berfokus pada MAP e-mall sebagai satu platform utama milik MAP, saat ini kami juga berpartner atau bekerja sama dengan third party marketplace seperti Tokopedia, kemudian Shopee juga, dengan tujuan adalah untuk kita bisa menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia dan bisa melayani lebih banyak masyarakat datang dari berbagai lapisan. Kalau ditanya tentang MAP Retail Academy sendiri itu apa, adalah MAP Retail Academy satu entiti atau anak perusahaan di bawah PT Mitra Adi Perkasa yang memang fokusnya itu adalah untuk people development. Fokus utama kami tentu saja untuk internal employee, jadi semua karyawan MAP, baik dari corporate ataupun dari business unit akan pergi belajar ke MAP Retail Academy. Apa saja yang dipelajari, kita cover mulai dari sertifikasi profesi untuk retail sampai dengan soft skill development ya. Terlepas dari technical training yang memang menjadi responsibility untuk masing-masing business unit. dan kami mulai dari tahun 2019 yang lalu, kami melebarkan service yang kami berikan, tidak hanya untuk internal MAP saja, tapi juga untuk business partners dari MAP seperti teman-teman dari universitas, termasuk Universitas Pancasila tentunya, dan kami juga membuka kelas-kelas untuk umum. Memang untuk saat ini belum ada lagi kelas-kelas yang umum, kenapa? Karena ada banyak pertimbangan ya dari sisi pandemik sekarang dan kita memang mau menyiapkan teman-teman yang ada di MAP bersiap untuk new normal atau even beyond new normal. Jadi benar-benar bersiap dengan semua kondisi yang baru ya. So, sekarang pada siang hari ini, sore ya, sore hari ini saya mau share sedikit tentang retail dan kenapa sih retail itu sebenarnya bagian dari turism atau turism bagian dari retail. Nah, nanti kita coba discuss sama-sama ya. adalah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan sebenarnya shopping dan juga turism atau turism dan juga dengan shopping atau retail. So, sebentar, saya akan request remote control dulu ke Tenggar supaya saya bisa menjalankan slide-nya sendiri ya. Oke, so, this is really the basic retail business 101. Makanya kita namakan 101 karena memang benar-benar basic. I know teman-teman banyak majority datang dari pariwisata, tapi sebenarnya the heart of the business dari retail itu gak beda jauh dengan pariwisata which kita fokus ke customer service gitu ya. So, saya mau coba tanya, mungkin teman-teman boleh ketik atau boleh unmute langsung, bisa. Ketika teman-teman mendengar kata retail, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Hal apa yang pertama kali comes to your mind ketika kita mendengar atau mendiskusikan kata retail? Bu Depi atau Bu Yusti juga boleh ikutan ya. Kenapa? Sorry. Kelontongan. Kelontongan, oke. Pedagang kelontongan. Ya, oke. Kita catat dulu ya. Ada yang bilang jualan, ada yang bilang toko, ada yang bilang travel agent, terus ada barang primer, oke. Message-nya masih masuk terus ya. Ada yang bilang perpanjangan tangan dari perusahaan, kemudian ada branded shop gitu. Macam-macam nih yang muncul. Oke. Kemudian sekarang jajan, aduh ada yang bilang jajan, ada yang bilang barang komplementer. Oke, nanti kita lihat ya definisinya sebenarnya retail itu apa. Oh, ada yang bilang lagi marketplace, karena sekarang sudah masuk ke online, jadi rasanya seperti marketplace itu juga termasuk dengan retail ya. Oke. Sekarang let me cek lagi. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin bisnisnya sendiri ya, pengen menjalankan bisnis retail, sebenarnya apa yang harus dipertimbangkan? Apa yang harus diingat? Apa yang harus dipersiapkan? Silahkan, teman-teman boleh open mic lagi atau ketik di chat ya. Kalau mau buka bisnis retail, apa sih yang harus dipersiapkan? Ada yang bilang untung dan rugi. Yes, betul. Harus bersiap dengan untung dan rugi ya. Yang namanya bisnis, sometimes nggak bisa kalau kita cuma mengharapkan untung saja. Ada kalanya kita akan mengalami kerugian juga. Kemudian modal, oke. Modal dan mental. Ini mental ya, bukan mental ya. Tahu maunya pasar itu apa? Betul. Jadi, we really need to understand sebenarnya customer preference-nya apa ya. Terus, ada yang komplit banget nih. Harga, utang, modal, untung, rugi. Ini kayaknya udah belajar P&L ya. Sudah belajar mata kuliah finance nih. Melihat apa yang paling dibutuhkan atau dicari oleh customer. Alur produksi dan kerjasama brand. Wah, ini kayaknya sudah bersiap untuk mengimport ya. Menjual barang-barang import nih. Menjadi kompetitornya MAP. Mas Ritwan. Ritwan Rahadian kayaknya mau jadi kompetitornya MAP nih. Terus, karyawan, niat, fundamental brand. Nah, ini pasti sudah menjalankan atau melewati mata kuliah marketing ya. Marketing management. Oke, sama nih. Ini saya juga belajar nih di kampus. Mabok rasanya ya. But yes, kalau kita mau mendirikan retail, jangan lupa ada untung rugi. Kemudian kita harus tahu juga sebenarnya target customer-nya itu siapa, demografinya seperti apa, even marketing mix yang product, place, promotion, itu semuanya pricing, itu semua harus diperhatikan dalam kita menjalankan business retail. So, ada yang menambahkan dari Aditya Yanser mengenai break-even point, promotion, place, product, and price. Yes, itu betul. Apa saja yang harus diperhatikan dari business retail. But I have to add satu point important dari Raihan bahwa kalau kita mau buka business retail, ya harus punya passion-nya. Jadi memang harus passionate. That is true, karena kalau kita di dunia pariwisata atau di dunia retail, it's very close dengan orang lain ya. And the hardest part adalah ketika kita itu harus di-link dengan orang lain. Makanya passion itu menjadi satu hal yang penting juga untuk kita miliki. Good. Kita lihat ya, my next slide ini akan lebih banyak membahas tentang retail. Tunggu sebentar. So, this is the introduction untuk ke retailing. Jadi terminologinya kita pecah menjadi tiga. Ada retail, ada retailer, dan juga ada retailing. Let's see one by one. Retail itu apa? Sebenarnya retail itu adalah satu kata yang datangnya itu dari bahasa Perancis, yaitu retailer ya. Jadi dia benar-benar maksudnya adalah kalau tadi ada yang bilang jualan, berjualan secara kelontongan, sebenarnya kalau retailing itu lebih tepatnya berjualan secara eceran. Jadi it's not kelontongan, tapi lebih ke piece by piece atau eceran. Sesuai dengan definisinya, yaitu to cut a piece off. Jadi benar-benar dari yang tadinya bulk, dari yang tadinya partai besar, itu dipecahkan menjadi kecil-kecil, makanya retailing, retail itu betul-betul jualannya lebih ke eceran. Siapa sih target marketnya, target customer-nya? Mostly ini adalah end user. Jadi memang lebih banyak kalau kita menjalankan bisnis retail, fokusnya itu lebih banyak B2C, business to customer. Kalau B2B, not that many, tidak banyak, karena definisi B2B itu kan memang harus dipakai lagi ya untuk memproduksi satu benda yang baru, satu item yang baru. While kita tidak nih, jadi kita benar-benar fokusnya itu lebih kepada end user. Kalau retailing itu fokus lebih kepada aktivitasnya, sedangkan retailer itu fokusnya lebih kepada pelakunya. Jadi orang yang bermain di dalam seperti saya, seperti Tegar, kemudian ada Anissa, dan ada Naomi yang di dalam sini, ini semuanya adalah kita bisa katakan sebagai retailer. Framework of retailing, jadi saya mau share ini. Ini adalah hasil diskusi kita sama Prof. Azril ya. Sebenarnya retail itu apa sih? Kalau zaman dulu, orang itu benar-benar berpikir retail itu murni hanya berjualan gitu. Ada tokonya, ada barangnya, terus kita berjualan. But saat ini sebenarnya kita bisa katakan kalau retail itu definisinya lebih luas. Industrinya sebenarnya lebih luas. Jadi ada in-store dan ada non-store. Kalau yang in-store, bahkan yang dijual itu ada yang goods, ada juga yang menjualnya itu services atau jasa. Kalau goods seperti misalnya barang-barang rental, itu juga masuk ke dalam in-store retailing. Seperti apa yang kita punya, yang MAP punya, semua brandnya MAP itu mostly menjual goods. Tetapi MAP juga masuk ke dalam services. Karena kita punya F&B atau food and beverage business, itu juga masuk ke dalam services ya. ada department store, kemudian ada food and drugs retailing. MAP itu juga baru masuk ke bisnis farmasi. Dengan kita akan segera membuka satu farmasi dari UK yang namanya adalah Boots, itu akan masuk ke Indonesia. Dan service yang diberikan di Boots itu tidak hanya menjual goods, tapi juga menjual service. Ada non-store retailing, ini seperti e-commerce ya. Bahasa mudahnya itu e-commerce, atau bahkan kalau teman-teman tahu vending machine, vending machine itu juga masuk ke dalam non-store retailing. Nah, untuk MAP sendiri, hampir semua nih ya, kita masuk di semua segmen, dari yang store dan juga yang non-store. Kemudian, kalau dampaknya retailing di ekonomi Indonesia itu seperti apa? Ternyata BPS mencatat di 2016, kita masih cari nih datanya untuk 2020 sendiri sebesar apa kontribusinya. Tetapi, yang jelas di tahun 2016 sendiri, sektor retail itu berkontribusi 15,24% terhadap total PDB. Artinya, cukup besar loh kontribusinya retail terhadap ekonomi di Indonesia. Bahkan ketika tahun 2020, kita kan memang mengalami ini ya, not economical crisis, tetapi kita mulai perlambatan, perlambatan ekonomi karena dari pandemi ini. Apa coba? Advice dari pemerintah atau wejangan-wejangan dari pemerintah. Jangan hentikan belanja, benar ya. Jangan stop belanja, tapi justru berbelanjalah, tapi yang memang sesuai dengan porsi dan kemampuan ya. Tujuannya apa sih? Because mereka itu, ketika kita berbelanja, kita menjalankan roda perekonomian. Jadi makanya retail itu adalah salah satu backbone dari ekonomi di Indonesia. Menyerap tenaga kerja sebesar 22,4 juta atau kira-kira 31,81 persen tenaga kerja non-pertanian. Memang Indonesia kan negara agraris ya, jadi memang majoriti penduduknya itu bekerja sebagai petani. Tapi I'm not sure, mungkin sekarang sudah bergeser nih, karena lahan-lahan pertanian juga semakin kecil ya, semakin berkurang. Dan pada tahun 2020, quarter yang pertama kontribusinya itu 58,14 persen, though sekarang pasti slowing down because of this pandemic, tapi kita juga bisa lihat kalau sebenarnya masyarakat itu mulai bergiat untuk kembali ke ritme kehidupan yang awal. Jadi mudah-mudahan kontribusinya retail juga tetap bisa besar terhadap ekonomi Indonesia. Ini sedikit aja perjalanannya retail di Indonesia, jadi kalau zaman dulu belum ada yang namanya modern retail ya, semua benar-benar masih dijalankan secara tradisional. Dan tahun 1970 mulai masuk yang namanya supermarket, konsep supermarket itu pertama kali dikenalkan di Indonesia kira-kira tahun 70. Pasti nggak familiar, nggak apa-apa, saya juga nggak familiar, belum lahir soalnya ya. Tetapi nanti semakin berkembang di tahun 1983 supermarket itu akhirnya membentuk satu sektor sendiri. Jadi mereka seperti bergabung dan membentuk aliansi sendiri. Tahun 98 pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa kalau mau ada brand dari luar yang mau masuk ke Indonesia, mereka itu harus memiliki joint venture atau mereka harus bekerja sama dengan local company, dengan perusahaan lokal di Indonesia untuk menjalankan bisnisnya. Dan tahun 2000 kita tahu kalau Indonesia itu mengalami population growth yang betul-betul tinggi, yang betul-betul besar, bahwa bahkan kita juga punya bonus demografik ya, artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga baik, sehingga retail itu makin terus berkembang. So, tahun 2003 MAP itu membuka Starbucks pertama kali di Indonesia. Tahun 2003 ini MAP juga meng-cultivate coffee culture di Indonesia. Artinya yang tadinya retail itu mungkin sebatas pemahaman orang adalah untuk berbelanja barang, sebenarnya food and beverage industry itu juga mulai masuk sebagai bagian dari retail di tahun 2003. 2005 MAP membuka Zara pertama kali di Indonesia, jadi Zara itu sudah lama, sudah 15 tahun di Indonesia, and then tahun 2007 kita memang closing down beberapa brand karena kita juga sebagai company seperti tadi ya, kita bahas kalau kita mau menjalankan bisnis retail, kita tuh harus siap dengan untung dan rugi. Ada memang beberapa brand yang tidak showing performance yang baik, jadi kita lebih baik close down supaya kita bisa fokus ke perkembangan yang lainnya. Dan 2018 F&B sector itu plays a vital role di Indonesia ekonomi dan tentunya harapannya by 2030 ada additional 90 juta penduduk Indonesia yang bisa masuk ke dalam global consuming class, jadi middle class and above itu akan bertumbuh sebesar 90 juta orang pada tahun 2030. It's a good sign ya, jadi benar-benar perjalanannya itu bagus. Tentu saja notenya adalah ini dibuat sebelum COVID itu terjadi. oke and then kalau sekarang kita akan lihat sebentar saja karakteristik dari retailing. Jadi retailing itu secara distribution channel ada tiga macam eksklusif, selektif, dan intensif. Kalau eksklusif ini benar-benar ada perjanjiannya antara pemilik brand itu hanya kepada satu retailer saja. Kalau selektif ini akan dijual dengan beberapa retailer, jadi beberapa distributor yang lainnya. Sedangkan kalau intensif ini benar-benar dijual ke banyak sekali distributor. Kenapa saya mau bahas ini? Karena saya mau tanya, kalau teman-teman melihat MAP, kira-kira MAP adanya di mana? Eksklusif, selektif, atau intensif? Coba share. Share your thoughts. Kira-kira MAP itu masuknya di mana? lebih ke eksklusif sih kayaknya. Lebih ke eksklusif. Ada yang bilang eksklusif, selektif, eksklusif. Oke, eksklusif. Kalau MAP, itu sedikit dari semuanya. Jadi, kita kombinasi dari eksklusif, selektif, dan intensif. Ada beberapa brand yang kita memang eksklusif. Seperti misalnya Starbucks. Semua Starbucks yang ada di Indonesia, lisensinya itu ada pada MAP. Jadi, tidak ada orang lain yang bisa membuka atau franchise kecuali MAP. Memang lisensinya eksklusif dari prinsiple di US untuk Starbucks itu operasionalnya di Indonesia khusus dipegang oleh MAP. Sedangkan ada juga yang selektif seperti contohnya Adidas. Adidas itu MAP harus berbagi pasar dengan supplier atau retailer, sorry, dengan retailer lainnya, beberapa retailer yang ada di Indonesia. Sedangkan yang intensif, karena kita juga punya department store dan supermarket, jadi beberapa produknya itu betul-betul dipasarkan secara intensif. Kemudian berikutnya adalah I would like to highlight di sini. Jadi, retail itu memang ada yang tradisional dan juga ada yang modern. Kalau retail tradisional, Bapak Ibu, teman-teman sekalian pasti tahu ya, yang tradisional ini adalah yang seperti kita lihat banyak di pasar, kemudian small kiosk atau toko-toko yang istilahnya itu adalah mom and fat store, jadi benar-benar toko yang kelontong, toko yang dimiliki oleh keluarga. Kemudian penjual di asongan, di pinggir jalan atau street hawker, itu juga masuk sebenarnya dalam kategori retail yang tradisional. So, bedanya apa dengan modern? Jadi, kalau retail yang modern, kita benar-benar fokus untuk menjalankan bisnis itu dengan mengimplementasikan retail strategy. Jadi, semuanya ada strategi yang lebih mendalam. I will not say bahwa retail tradisional itu tidak ada strategi, of course, mereka juga punya strategi dan planning, tetapi strategi dan planning mereka tidak sedalam, tidak semenyeluruh dari yang retail modern. So, let's see ya, jadi retail strategy itu consist of apa. So, retail strategy, kita tarik mundur, dia bergerak dari retail konsep dulu. So, secara konsep harus bisa mengidentifikasi apakah customer orientation-nya itu seperti apa, coordinated effort-nya itu seperti apa, value yang mau diberikan kepada customer itu seperti apa, dan goal-nya itu maunya apa. dan itu akan menjadi retail strategy. Kita lihat ya, satu-satu, yang dimaksud dengan customer orientation tadi itu apa. Customer orientation, jadi kita kembali ke definisi marketing mix tadi ya, kita benar-benar harus tahu, kemudian value driven, jadi benar-benar kita fokus the retailer offers good value ke customer-nya. So, harus diidentifikasi value apa yang kita mau berikan kepada customer-nya. It can be an upscale brand, jadi benar-benar yang niche market misalnya, atau it can be a discounted brand, atau bisa juga kita seperti MAP, MAP bermainnya itu di middle class brand. Kenapa kita bermain di situ? Bocorannya adalah karena we know itu populasi yang terbesar di Indonesia, jadi kita bermain di middle class segment. Kemudian goal orientation-nya, benar-benar kita set goals-nya, dan menggunakan itu sebagai strategi, untuk kita setting strategi untuk kita bisa achieve goal-nya. Dan coordinated effort ini lebih berfokus kepada planning-nya, ini benar-benar dilihat secara keseluruhan. So, it's not only tidak hanya fokus pada jualan, saya harus dapetin profit sekian, tetapi kita harus pikirkan, untuk saya mendapat profit sekian, apa saja yang harus saya lakukan. Misalnya, saya harus memastikan bahwa saya punya stock atau inventory yang cukup, saya juga harus memastikan bahwa store yang saya punya, layout-nya, atau visual merchandising-nya, itu betul-betul menarik customer untuk datang ke store. Jadi, itu yang dimaksud dengan retail strategy yang dilihat secara keseluruhan. Dan, kalau kita lihat definisi dari retail institution, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi, retail itu benar-benar basic format kalau kita mau menyusun sebuah bisnis. Bentuknya adalah secara retail. I think ini teman-teman mungkin sudah banyak yang belajar ya, jadi, retail institution itu bisa dibedakan dari sisi ownership, retail strategy mix-nya. Kalau ownership itu seperti misalnya independent store, chain atau franchising, seperti apa yang kita lakukan, itu kita franchise. Kemudian, lease department. Kalau lease department ini, contoh paling gampangnya adalah seperti kalau teman-teman main ke Sogo, itu ada banyak brand di dalam Sogo, mereka itu adalah lease department. Jadi, seperti store-in-store. Mereka buka-buka dalam lataknya orang lain. Jadi, mereka buka toko di dalam Sogo. Itu masuknya ke lease department. Kalau vertical marketing system, ini benar-benar dari hulu ke hilir semua dia yang handle. Kemudian, ada store-based retail strategy mix. Ini bisa dilihat ada macam-macamnya seperti convenience store, kemudian supermarket, food-based superstore, bahkan sama retail strategy mix-nya. Jadi, kita benar-benar strategy mix itu melihat strategi apa yang saya mau pakai dilihat dari customer-nya siapa, kemudian value yang mereka uphold atau value yang mereka pegang itu seperti apa. Karena kalau kita bicara factory outlet, of course, kita tahu ya targetnya adalah mereka yang kepingin untuk pakai branded items, tapi mereka belum bisa untuk membeli full price produknya. Nah, memang factory outlet kalau di Indonesia dan di luar negeri itu a little bit different. Kalau di Indonesia rasanya not the real factory outlet, karena kalau factory outlet di luar negeri is the real branded products, jadi designer items, tapi mereka jual secara discount. Misalnya adalah karena factory defect atau mungkin last season punya itu semuanya ditaruh di factory outlet. Dan untuk yang non-store seperti yang sekarang, sekarang itu justru because of the pandemic jadi semua orang dipaksa untuk berjualan, melakukan transaksi itu dengan non-store. Jadi, nggak ada store-nya tapi dilakukan secara online. Kemudian, ini hanya sedikit saja untuk menunjukkan bahwa apa saja sih yang MAP itu sudah lakukan untuk kita bisa menang dalam persaingan seperti yang sekarang. Karena sekarang dunianya atau eranya itu penuh dengan persaingan. Pemain retail itu nggak cuma MAP. Kalau dulu lifestyle retailer itu yes, MAP adalah single player. Tapi kalau sekarang kita ada banyak sekali kompetitornya. Jadi, kita benar-benar harus lihat be price oriented atau kita mau upscale nih. mau yang benar-benar menjual secara produk yang discounted items atau kita mau go full service. Kemudian, be convenient, be innovative of course. Nah, salah satu inovasi yang kita lakukan adalah kita benar-benar mau maintain customer service yang kita punya that's why kita implement yang namanya mystery shopper. So, mystery shopper itu tidak hanya di turism ya, tidak hanya di hotel, tidak hanya di F&B business, tapi kita di retail juga implement mystery shopper. Kemudian, kita memastikan, MAP itu mau memastikan secara convenience site untuk customer kita, kita mau hadir hampir di setiap lokasi. Makanya, MAP itu expanding the business, menjangkau semua customer, bahkan sampai ke Papua. Jadi, kalau teman-teman pergi ke Papua, kita juga hadir di sana. Dan yang terakhir, kita benar-benar baru berkembang, tetapi harus put on hold sedikit karena pandemi ini adalah sebenarnya di Labuan Bajo. Karena Labuan Bajo is one of the tourist destination. Jadi, ini satu bukti lagi bahwa retail dan pariwisata tidak bisa dipisahkan ya. It's a shopping tourism nih harapannya. Dan, business model identification, jadi kita lihat business model yang paling sesuai untuk MAP itu seperti apa. Just to share a bit, salah satu business model yang dilakukan oleh MAP adalah MAP itu menciptakan berbagai konsep store yang sesuai dengan target dari customer-nya masing-masing. Familiar dengan brand atau store Planet Sports? Mudah-mudahan kenal ya? Iya, ya. Ya, tuh. Rituan langsung jawab, iya, kenal. Ini kayaknya background-nya juga di store nih, Rituan ya. Enggak kok. Oh, enggak ya. Oke, jadi kalau di Planet Sports ini, kita mentargetkan customer yang secara ekonomi, secara kelas, itu lebih ke atas. Jadi, new items atau produk yang mungkin dengan range harga tertentu, itu akan masuknya ke Planet Sports. Sehingga Planet Sports ini enggak ada di semua mall, tapi benar-benar tergantung dari lokasinya. Premium places only. Sedangkan yang lebih rendahnya lagi untuk middle class-nya, kita pakai store apa? Konsep store-nya adalah namanya Sports Station. Sports Station, kita menjangkau ke masyarakat yang lebih umum, yang lebih luas. Gimana kalau mau beli barang-barangnya MAP, tapi budget-nya terbatas misalnya. So, kita bisa pergi ke Sports Warehouse. Karena di warehouse ini, teman-teman akan bisa menemukan banyak sekali produk original, of course, tetapi dengan discounted price. Kenapa? Karena it's already last season misalnya. Jadi, kita punya banyak sekali konsep store sebagai bagian dari business model identification untuk kita bisa survive. Shopping tourism, poin yang kita mau sampaikan, sebagai pesan sponsor juga dari Prof. Azril ya, kita kepingin menjadikan retail itu sebagai integral part of tourism. Jadi, satu bagian yang tidak terlepas, tidak terpisahkan. supaya Indonesia itu pada akhirnya bisa menjadi pusatnya atau bisa menjadi shopping destination. Kalau selama ini kita melihat bahwa Singapura nih shopping destination-nya, but kita bisa loh menjadikan Indonesia juga sebagai shopping destination. So, service as the heart of retail. Jadi, sama. It's all about customer service. It's all about giving our service ke customer. So, shopping enjoyment. jadi, yang paling penting dalam fokus kepada customer service sebagai heart of retail-nya adalah bagaimana sih caranya kita bisa memunculkan pengalaman berbelanja yang pleasure, yang menyenangkan, yang enjoyable untuk customer kita. Of course, tentu saja kita harus mulai dari hal yang kecil-kecil bahkan seperti music, atmosfer di dalam store, lightingnya seperti apa, store design, window display, visual merchandising, and on top of that personelnya itu juga harus diperhatikan. Makanya, MAP Retail Academy ini hadir sebagai bagian untuk kita mau mendukung shopping tourism yang ada di Indonesia. And then, selain dari itu, sorry, why people buy or do not buy on a shopping trip? Jadi, kita harus tahu sebenarnya kenapa, apa yang membuat orang itu memutuskan mau beli atau tidak membeli? Karena kita lihat ternyata yang menyebabkan seseorang itu mau beli atau tidak beli, termasuk secara store fisik ataupun secara online, adalah lebih fokus kepada customer journey, kepada customer experience, perjalanannya, mulai dari masuk ke store, sampai customer service yang diberikan, sampai pelayanan di kasir, sampai keluar lagi, even after sales service, itu juga menentukan apakah customer mau beli atau tidak beli dari satu retail store, termasuk juga online ya, sama, terms and condition yang begitu kompleks akan membuat customer itu memilih untuk tidak membeli di satu online store, karena nanti kalau mau tuker ribet, mau cancel itu juga ribet, so, those kind of things yang kita harus pikirkan, dan saat ini salah satu kendalanya, nanti Prof mungkin bisa tambahkan ya Prof bahwa memang kita masih berjuang untuk bisa direct VAT refund proses, karena kalau kita sudah bisa langsung refund VAT-nya, pasti orang-orang atau turis asing itu akan lebih tertarik untuk membeli, but untuk turis yang lokal gimana, ini mesejenya juga, turism is not only about international turis, tapi kita juga harus pikirkan turis domestik ya, orang-orang Indonesia sendiri yang berjalan atau traveling ke seluruh turis destination yang ada di Indonesia, ini yang kita juga harus pikirkan dengan bagaimana caranya, kita harus ketahui apa sih yang menjadi preference atau menjadi kesukaan orang Indonesia, orang Indonesia itu mostly lebih suka di service ya, pay attention to the service yang kita berikan supaya kita bisa attract mereka untuk bisa selalu kembali lagi dan despite untuk shopping with us so intinya tujuan akhirnya adalah kita mau membuat Indonesia as a shopping destination dan apa saja yang sudah dilakukan oleh retailer bentuk responsenya adalah apa yang tadi kita sudah bahas nih retail strategi tadi jadi kita harus lihat karakteristik mereka needs nya apa sesuaikan produknya even the layout of the store dan standard servisnya itu juga harus diperhatikan disesuaikan dengan karakteristik dari customer yang kita tuju dan itu menjadi bagian dari retail strategi ini so that's it apa yang mau saya sampaikan aduh agak lebih sedikit dari 30 menit minta maaf so if you have any question saya kembalikan ke Bu Yusti ya kita mau question and answer dulu atau mau presentasi terlebih dahulu oke baik Ibu Regina terima kasih untuk presentasinya sangat menarik sekali jadi mahasiswa kami bisa mengetahui secara garis besar mengenai MAP itu sendiri apa lalu perkembangan retail di Indonesia seperti apa mungkin Prof dulu aja kali ya boleh boleh jadi biar selesaikan presentasi dulu baru kemudian kita question and answer ya baik terima kasih baik terima kasih baik Prof Adriel Prof Adriel misalnya dilanjutkan oleh Prof Adriel Mas Mas Fandi tolong dibantu untuk presentasinya sudah ada oleh Mas Tegar oh ini sudah sama Tegar sudah dibantu Tegar Bu Yusti terima kasih Mas Tegar silakan Prof waktu dan tempatnya kami persiap terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sehat selalu nah itu yang paling penting adalah salam sehat tadi kita sudah dibawa jalan-jalan mengenai apa itu retail karena ada yang bertanya dari turisme sama retail berbeda sebenarnya sama karena retail adalah menjual langsung to the end customer nah pariwisata juga to the end customer juga jadi it's the same dan kita tadi kita kembali ke yang tadi ya Prof definisinya bahwa retail tidak hanya goods tapi juga ada service yang kita jual ya jadi memang goods saja service juga ada sehingga sangat apalagi tadi tourism shopping tourism dimana pengembalian refund tax segala macam itu lagi kita perjuangkan dan sudah disetujui oleh anggota dewan juga bahwa akan dikembangkan tapi untuk Indonesia atau untuk business-nya barangkali juga harus kita lihat bagaimana oke ini sedikit mengenai silahkan Mas Tegar saya enggak ada remutnya nih silahkan ini sudah tadi dibicarakan oleh Bu Ere nah ini kita bicarakan tiga hal body of knowledge internship sama certification oke next nah ini satu hal saya enggak tahu ini saya sudah diskusi hal ini sudah lama sekali ya saya rasa sejak 2008 tapi ternyata berapa waktu yang lalu Presiden kita juga bicara hal ini dan juga bagus saya rasa karena saya selalu berfilosofis jadi salus populis suprema lex estu artinya salus populis itu keselamatan rakyat suprema tertinggi jadi memiliki hukum tertinggi jadi keamanan termasuk juga retail juga karena customer adalah raja the king oke next nah ini satu hal yang barangkali saya mau merubah konsep banyak dari kita mungkin enggak tahu Ibu Devi mungkin tidak setuju barangkali karena sekarang ini selalu bicara destiny it's it's a place kalau saya berpikir sejak dulu itu bukan place dia adalah new way of seeing things that is a destination jadi berkembang terus what is a destination tidak hanya merubahkan satu tempat saja oke nanti kita akan bicarakan lebih lanjut hal ini next nah kemudian terus ya ini bicarakan masalah pohon ilmu body of knowledge yes next nah terus nah inilah pohon ilmu kita yang disahkan oleh pemerintah Indonesia menjadi pohon ilmu tanggal tepatnya 13 Februari 2008 dengan adanya pohon ilmu ini berlakulah adanya S1 S2 S3 sampai saat ini S3 sudah ada sampai 3 perluan tinggi sekarang Udayana UGM sama Trisakti kalau S2 sudah banyak apa S1 sudah paling banyak jadi dasar inilah filosofi sahabatnya makanya saya diminta untuk memperjuangkan akhirnya saya membuat body of knowledge sampai ke filsafat pariwisatanya sehingga dengan demikian barulah diakui karena sebelum 13 Februari 2008 pemerintah belum mengakui bahwa tourism as a science makanya pendidikannya hanya diploma saja diploma 1 2 banter-banter dia 3 nah tapi sejak itu saya berdebat dengan Pak Dirjennya menyatakan bahwa pariwisata bukanlah ilmu tapi saya berdebat terus saya tanya sama beliau kapan Bapak berhenti dari Dirjennya nanti saya akan laporkan lagi akan saya informasikan lagi usulkan lagi pada Dirjennya tidak akan bisa menteri juga tidak setuju eh tapi Alhamdulillah 2008 dia berganti Dirjennya nah Dirjen yang baru ini saya ajukan jadilah pariwisata sampai sekarang nah ini yang beratnya adalah mengawal pariwisatanya makanya dengan mahasiswa termasuk Bu Devi ini dia adalah pengawal putri jadi kartini yang mengawal pariwisata atau ilmu pariwisata oke berikutnya silahkan jadi pariwisata itu tadi ada 4 pilar hospitality dimana dalamnya ada travel ada accommodation lodging bukan hotel hotel itu hanya contohnya saja karena lebih apa akomodasi dan lodgingnya tapi bagaimana nanti villa bagaimana homestay dan sebagainya sekarang berkembang adalah mengenai yang kita sebut dengan hospital hospital yang dikelola secara hotel jadi itu bidang pariwisata jadi rumah sakit juga yang ngelolanya bukan dokternya tapi yang ngelolah rumah sakit karena ada FO-nya ada semua housekeeping-nya ada jadi that is adalah hospitality jadi disini sekarang sudah sepakat terutama Amerika Singapore dengan New Zealand juga sudah sepakat bahwa ini adalah bidang-bidang kita yang hospital ini F&B ya kemudian ada production ada services ada entertainment-nya next berikutnya oke travel travel terbagi lagi services ada travel agent operation kemudian event nah pemahaman event ini barangkali adalah event kebanyakan di event ada special event ada business event nah business event ini yang barangkali yang selalu disebut orang dengan mice nah ini barangkali silahkan mas tegar yang ketiga yang berikutnya mas tegar gak bisa ya ah ini event business event inilah yang dikenal dengan mice dan special dan yang lagi dan sepakat akhirnya saya bertahan terus bahwa business event dan special event akhirnya mereka sepakat bahwa mice itu adalah bagian dari business event oke alhamdulillah next nah ini destination ada attraction kalau dia satu kalau dia banyak dia menjadi destination oke next saya rasa karena masih sepatutnya sudah tahu semua ini kalau kita kaitkan dengan ekonomi business dan management sangat terkait terat oke terus silahkan ya sekarang ada satu hal yang next pergeserannya ada pergeseran paradigma jadi turisme paradigma itu sekarang sudah bergeser bukan berubah bergeser adalah yang lamanya tetap ada semakin kurang dan bertambah yang barunya dan muncul beberapa hal yang baru nah terus next nah ini konsep yang saya kembangkan ya sejak lama ya 2010 kemarin saya kembangkan lagi 2020 dimana orang tempoh hari ya tahun 80 ke bawah itu lebih banyak orang bicara mass turisme sun matahari sand pasir sea laut lebih kepada nature lebih kepada large scale tetapi kemudian muncullah tahun 80 sampai tahun 2000 dengan alternatif turisme dan quality turisme masuk tahun 2000 berkembang ya dengan teori-teorinya menjadi serenity ketenangan jadi pariwisata itu tenang diri spiritualitas ketenangan batinnya seasonability terakhir keberlanjutannya nah dengan munculnya pandemi kita ini mempercepat adanya leap the giant leap jadi lompatan yang sangat besar sekali yang tadinya tidak kita perkirakan sehingga akhirnya bergeserlah quality turisme itu menjadi small ya tidak akan lagi yang mass turisme jadi ada jumlah bus dan satu lagi adalah sci-tech sci-tech ini adalah science and technology in tourism misalnya robotik di dalam hotel termasuk pemesanan tadi disampaikan oleh Bu Re dengan begitu bagusnya masalah teknologi dalam retail modern segala macam nah ternyata di dalam tourism juga sama nah disinilah kalau kita melihat bahwa travel enjoy respect responsible safe and special and trust dan inilah yang saya menyebutnya menjadi customized tourism atau kalau dunia mengenanya dengan special interest nah konsep-konsep ini saya rasa sangat menarik sekali dan untuk bidang kita akan menjadi sangat luas dan kita harus hati-hati dimana disini science and technology juga dengan yang saya sebut dengan tourism innovation ini akan berkembang sangat kerat sekali nah tetapi tetap yang satu adalah bahwa pariwisata itu adalah tetap high human touch atau saya menyebutnya people industry ini yang berantali yang harus kita jadi ini yang kita coba lebih kepada people industry karena tetap orang jadi dengan demikian tidak mungkin kita mengapai walaupun dulu menterinya bilang adalah high human touch tapi saya demikian ini mudah-mudahan dalam pelajaran tourism sudah dapat next ini yang tadi bergeser tadi senangan oke terus ya ini sunshine oke ini ini ilustrasinya saja berikut terus nah ini masih ingat membeli film Eat Pray Love mungkin ada tahu siapa yang bintang filmnya mudah-mudahan bisa ini nanti ini filmnya agak panjang dua jam dia menjual hartanya di Amerika dia pergi disangkanya berwisatawan itu cukup dengan makan ke Italy enggak pergi dia ke India beribadat oh enggak juga sampailah di Bali ternyata ketenangan batin yaitulah yang dia keterangan diri inilah yang disebut nah disinilah bergeser tahun 2000 2010 itu menjadi turisme yang disebut dengan kualitas turisme tapi sekarang lompat lagi spesial interest-nya oke terus next nah inilah saya nyebut juga bahwa turisme yang coba saya kembangkan dengan traveling dengan traveling tetapi juga lebih mengarah kepada saya menyebutnya bukan eco-based turisme tapi bio-eco-based kenapa karena di dalam eco itu selalu ada fauna binatang dan flora itu tumbuh-tumbuhan dan manusia human-nya sendiri nah disinilah saya ngembangkan banyak nanti akan berkembang adventures community-based urban itu rural urban-based cultural dan kita sayangnya edubese kita agak terlambat padahal disini sangat baik sekali salah satu contoh adalah misalnya di pulau K besar itu segala macam burung endemik di dunia itu masih ada saya sudah pernah ke sana dan banyak sekali peneriki peninat kenapa tidak ini dikembangkan menjadi research turisme atau edubese turisme dan ini sebenarnya yang diinginkan oleh wisatawan itu di sana dan di sana itu burung kakak tua itu ada yang kecil sekali di mana yang sekarang sudah tidak ada lagi sekarang di sana masih hidup itu di pulau K besar semua burung ada itu hebat sekali bahkan burung yang dari pelikan yang dari Australia musim dingin dia datang ke pulau K dia bertelur kemudian menetas anaknya besar dia bawa pulang lagi nah ini salah satu gejala fenomena yang unik sekali dan ini menjadi itu yang disebut pariwisata jadi pariwisata itu adalah dia unik dan juga autentik oke dan kemudian kalau kita lihat bisa next terus gak apa-apa nah ini retail tadi yang disampaikan oleh Bu Ray tadi kebetulan Alhamdulillah tahun 2017 ini bantuan Bu Ray sama saya saya didorong terus supaya pariwisata retail itu harus menjadi pohon ilmu juga saya berdebat lagi dengan dirjennya lagi dengan menterinya lagi akhirnya Alhamdulillah selamat retail sudah menjadi pohon ilmu 2017 jadi ada S1 nya sudah ada jadi Bu Devi kalau mau membuka S1 retail sekarang udah gak ada masalah karena pohon ilmunya udah ada sudah ada beberapa buruan dingin sekarang membuka retail apalagi kalau tadi dikombinasikan retail dengan turism shopping turism wah ini suatu prodi baru jadi bisa kita kembangkan intinya adalah ada bisnisnya tetap manajemennya tetap tapi dia lebih juga kepada merchandisingnya barang dagangannya itu juga menjadi dipelajari tadi ada good ada server tapi ada FNB juga ada barang-barang good lainnya nah ini bagaimana bang buyingnya buying membeli jadi behavior membeli ini cukup bagus sekali untuk kontrolnya dan sebagainya kemudian supply change barang dagang datang datang disimpan di store kemudian nanti dikeluarkan lagi digunakan lagi disimpan lagi nah ini supply change dalam bidang retail itu sangat penting juga nah yang sangat penting juga adalah kalau memang kita senang dalam bidang R sedikit itu adalah bagaimana menyajikan barang dagangan nah itulah yang disebut dengan visual merchandisingnya nah visualisasinya ini tokonya nah disitulah saya berdebat dengan Pak Dirjen disangkanya bahwa retail itu hanya menjual Pak Dirjen itu retail itu kan menjual katanya itu kan dibawah marketing saja kenapa bikin-bikin prodi baru Pak bukan lagi menjual saja Pak morden karena dia belajar juga tekniknya bagaimana display dia ada punya design ada hitungan-hitungannya kenapa warna itu kalau warna gelap sama warga terang kemana apakah di atas di bawah di mana untuk display di floor apakah di windowsnya nah lampu tata lampu itu juga makanya lampu itu tidak boleh sembarangan kalau lampu kita taruh dari bawah nanti kayak horror nggak ada masuk lagi ke toko kita jadi teknologi itu harus dipelajari termasuk suara sound termasuk aromatik juga nah makanya kita lihat dengan modern retail modern retail yang dikembangkan oleh MAP ini memang semua aspek dikembangkan termasuk science and technology juga bahkan sekarang kalau mau melihat barang dagangannya dia pakai saja semacam PDI gitu ya kita setelah tahu barang darangnya ada berapa ukuran dan sebagainya nah itu lebih mudah bisa kita kembangkan jadi teknologi dalam bidang retail sangat kuat sekali saat ini nah ini barangkali yang bisa kita kembangkan mungkin kalau mau lanjut nanti bisa aja tanya Bu Re itu Pak Tegar nah itu dia ahli dalam bidang oke next nah ini salah satu diantaranya berkembang artinya bahwa retail itu sendiri kita mau bisniskan kalau mau S1 seperti apa kalau mau di bisnis mau diplomatikannya seperti apa kita kembangkan oke next dan ini barangkali salah satu yang sudah dikembangkan tadi dikembangkan oke tadi Bu Re sudah begitu bagus sekali menjelaskan nah ini carrier yang saya coba lihat coba kita lihat carriernya bahwa berkembang itu sangat erat sekali bahwa kita juga harus ikut juga dengan KBJI klasifikasi baku jabatan Indonesia okupasi apa saja makanya di dalam pendidikan ini pariwisatakah mau menjadi okupasinya apa mau jadi manajer mau jadi supervisor atau mau jadi apa atau mau jadi tadi store manager atau supervisor dan sebagainya nah ini juga perlu kita lihat carrier sampai ke director yes jadi level KKN ikerangka kualifikasi nasional itu mulai dari level terbawah 1 sampai level 9 ya di pariwisata ya di retail juga ya hanya memang kalau untuk S1 itu memang di level 6 mungkin sebagai tryout di level 5 oke silahkan nah ini tempoh hari ada top 10 travel hotel manager itu paling spa karena kalau spa ini Pak Tegar ini Master Gar kita ini paling senang dia pergi ke spa karena beliau juga sebagai auditor spa itu kelihatannya tour operator event dan sebagainya ini tetapi begitu adanya pandemik ini bergeser coba lihat lagi ini di retailnya retail juga banyak jadi kalau mau itu boleh yang ini sekali sampai ke director juga bisa jadi whatever mulai dari retail operation brand management marketingnya merchandising atau e-commerce sendiri oke terus next silahkan nah ini juga tadi model level 1 sampai 9 nya juga ada kita mencoba untuk masukkan di dalam KBJI nya juga ada oke silahkan next nah ini di KBJI nya mau jadi apa juga yang satu di KBJI nya yang satu ada di industri nya dan ini harus match oke silahkan teruskan nah ini yang sekarang berkembang dimana menjadi site tech ataupun tadi robot AI artificial intelligence ini sangat cukup sekali cleaners makanya CHSE sekarang sudah menjadi nah kita kita wajib saya rasa Pak Budekan juga dia wajib itu menjadi suatu advisor ataupun assessor dalam bidang CHSE ini juga oke nah inilah kira-kira yang bahwa terbuka besar bahkan bergeser okupasi-okupasi kita tidak seperti konvensional dulu lagi jadi baik retail nya maupun ke bidang bidang turism nya sendiri atau hospital di tinggi nya oke silahkan next nah ini saya sedikit menyinggung mengenai magang sedikit saja gak banyak-banyak oke next nah ini hukum-hukumnya oke silahkan dasar hukumnya atau alas hukumnya oke silahkan nah ini tujuannya saya sudah tahu ya kita semua sudah tahu kebutuhan untuk magang oke oke pemagangan menurut ketenaga kerjaan magang mentur kementerian pendidikan next nah kemudian berikutnya lagi saya gak bahas betul karena sudah tahu semua nah sekarang enaknya adalah bahwa magang itu sudah diakui dengan SKS minimum 20 SKS per semester bisa sampai 24 SKS next nah ini dia jadi 1 bulan itu 5 hari kerja dengan 4 SKS jadi berarti kalau dia 6 bulan 24 SKS 5 bulan berarti 20 SKS maka minimum untuk untuk apa namanya untuk ini magang itu satu semester tapi saya sudah bicara dengan Pak Deddy yang itu bagusnya dua semester itu yang terbaik saya gak tahu Ibu Devi bagaimana amasiswanya tentu kalau bisa 1 bulan ya janganlah kalau bisa 1 semester itu sudah diakui sekarang kita jadi SKS-nya sudah menjadi sudah cukup bagus jadi akhirnya kalau 1 tahun bisa 40 SKS jadi kan SKS lain sudah tinggal berkurang karena dia bisa bekerja skill-nya pemahamannya dan lain sebagainya untuk itu barangkali bisa kita bicara khusus mengenai permagangan ini sendiri yang bersertifikat tapi oke silahkan nah ini tadi ada sertifikat tapi juga kita dapat kompetensinya kita juga dapat apa namanya license-nya juga karena di MAP juga tadi Bu Devi sudah bilang juga punya juga LSP lembaga sertifikat profesinya khusus retail sekarang sudah P2 sehingga bisa untuk partner tadi sudah dibicarakan nah silahkan kalau memang mau dimanfaatkan nah terkait dengan pariwisata juga terutama FNB juga bisa tapi lebih ke servicenya bukan di produknya lebih ke servicenya siap untuk Bu Ray untuk membantu nanti Bu Devi dan sebagainya oke silahkan next ini sama tadi ini aturan-aturannya bagaimana industri magang oke gak apa-apa terus saja ada mock-up bagiannya oke nah ini ada kesenjangan ini ceritanya waktu kita bicara dengan Pak Wikan Pak Dirjen dari Vokasi nah ternyata gap ini bisa kita luruhkan dimana MAP mungkin Bu Ray itu hebat dia sampai masuk ke SMK juga akhirnya anak-anak SMK itu dididik oleh beliau di dalam MAP Retail Academy bahkan diberikan juga lisennya juga untuk sertifikasi tetapi yang pertama sekali adalah bukan mas siswanya tetapi lebih juga ke gurunya karena gurunya akan mengajar nah ini berkali satu pengabdian dari MAP juga bahwa mereka tidak hanya diperluan tinggi yang lainnya juga internal tetap sekarang sudah ke eksternalnya bahkan membantu bahkan sekarang beberapa SMK di mencap provisa seluruh Indonesia tapi SMK yang programnya tentu pariwisata atau sorry yang retail sorry yang retail nah kebetulan saya juga sebagai di BSNP badan standar nasional pendidikan yang membuat standar nasional pendidikan khusus untuk SMK dalam bidang retail dan juga bidang turisme oke next nah ini serasa magang mau yang mana apakah mata kuliahnya ini terpisah dengan magangnya atau menjadi satu binding kurikulumnya itu sudah terpadu nah ini terserah perbuan tingginya kalau dia sudah terpadu itu bagus sekali sehingga dihitung tapi mau tertisah mata kuliah ingin magang juga tidak ada masalah itu boleh saja silahkan next nah ini sekarang ada peraturan menyatakan bahwa boleh yang disebut dengan merdeka belajar sehingga diharapkan Bu Rekan pasti tahu itu boleh tiga semester di luar prodi kita sendiri satu semester boleh dalam universitinya tapi dua semesternya boleh di luar perguruan tingginya nah ini kan menarik sekali jadi di luar prodi yang kita inginkan itu bisa apa yang terkait salah satu yang terkait adalah retail shopping turism atau apalagi yang terkait dengan IT dan sebagainya nah ini sangat bagus dimana mereka belajar saya rasa tidak hanya di prodi kita menguasai tapi juga kita menguasai ilmu-ilmu lainnya untuk mengambil spesialisasi atau mengambil peminatan dan sebagainya kalau di luar negeri saya pernah ngambil sampai peminatan itu di luar prodi kita sampai dua bidang diperbolehkan nah kalau ini kan boleh juga beberapa bidang tapi dengan tiga semesternya oke silahkan nah inilah sangat menarik sekali nah ini salah satu model atau terus aja yang modelnya dicoba contoh nah ini dia jadi bisa yang hanya untuk pre-employment tapi bisa kita customiskan bisa atau per cluster juga boleh atau yang full okupasi nah kalau full tentu minimal itu satu semester atau yang bagus tentu bisa dua semester Pak Dirjen itu sudah sangat setuju kalau boleh memang untuk magang ini dia menganjurkan juga adalah untuk dua semester ok next kapan dilaksanakannya nah ini beran-kali yang berikut oke ini tadi bentuknya blended combined dan sebagainya oke ini hanya bentuk teknis agar by full cluster nah inilah konsep yang selama ini bahwa prodi dengan turism ya itu kadang-kadang berbeda ya jadi apakah kita membuat kompetensinya ini agar lebih awal ya jadi dengan turism untuk waktu dia magangnya atau dan sebagainya ya untuk lisensinya ok next nah kalau yang kedua ini modalnya adalah dia untuk matchnya nah yang ketiga yang paling bagus adalah bahwa prodi dengan pariwisatanya itu satu hal yang berikut silakan ya ini okupasi menuruh menuruhnya jadi full okupasi yang bisa kita kembangkan oke next ah inilah dianjurkan saya juga mengusulkan bahwa sebaiknya itu di apa namanya di semester semester terakhir kenapa supaya pelajarannya itu selesaikan saja gitu sebelumnya jadi ini begitu dia selesai siapa mau bekerja langsung sudah bisa langsung daripada dia balik lagi nah ini saya berdebat panjang lebar dengan Pak Dirjen akhirnya belum sepakat juga daripada nanti dia balik lagi nanti gak selesai lagi akhirnya apa karena dia sudah bekerja nah jadi kalau begitu magang dia sudah diterima nah ini paling kali satu hal yang sangat menarik dan ini juga dianjurkan sekarang jam yang terakhir tapi pelajaran sudah selesai nah jadi semester satu semester atau dua semester dia itu tinggal dia mencoba kemahiran dia tinggal kalau diterima dia bekerja yaudah dia sudah lulus nah ini barangkali yang sudah dipikirkan untuk bagaimana untuk secara legalitas dan legalitas menurut Pak Dirjen ini tidak ada masalah bisa nah ini mulai dari kurikulumnya kita bersama membuat nanti kita mulai dosennya juga kita kerjasama KAMB nanti kita kalau memang baik nanti dia akan diterima di perusahaan atau membuat rancangan khusus dari awal suatu program yang dilaksanakan oleh perusahaan misalnya MAP yang membutuhkan suatu tenaga jadi dibuat bersama mulai dari kurikulum sehingga tidak perlu double sehingga akhirnya all in one semuanya jadi satu ya begitu sudah selesai ya nanti bisa nah itu berangkali salah satu nanti yang bisa modelingnya kayak apa itu bisa dibicarakan dengan baik oke next terus inilah sertifikasinya ya bahwa kita standar kurikulumnya internasional tetapi license-nya itu dengan pemerintah teman lalu karena lambangnya lambang Garuda nah berikut terakhir berangkali nah ini lembaga setelah profesi bahwa sambil magang dapat juga apa namanya dapat sertifikasi juga nah ini sekedar iur pendapat saya nyebutnya iur pendapat bahwa pariwisata kemudian dengan magangnya itu bisa kita kemakam bersama supaya dia ahli dan industri dan industri bagaimana nah kelemahan yang sekarang ini adalah belum adanya perencanaan tenaga kerja sektor pariwisata sampai detik ini nah itu yang sekarang saya ditugaskan oleh Pak Menteri untuk membuatnya yang mudah-mudahan saja nanti antara industri dengan perguruan tinggi itu bisa link dan bisa juga dengan match dengan ininya akan sangat baik sekali nah ini barangkali dua hal yang tadi gambar bola turism itu maksudnya industri industri turism ini prodi ada akademiknya jadi kalau di terpisah masing-masing atau matching atau ya sama-sama blended saja itu bersama jadi industri itu harus kita dekatkan bersama nah ini sekedar saya sebagai pengantar saja untuk bisa diskusi ini kita untuk nanti barangkali bisa kita diskusikan lainnya oke terima kasih banyak baik terima kasih Pak Fazril terima kasih untuk presentasinya dan cukup menarik untuk mahasiswa kami bisa mengetahui mengenai hospitality sekarang perkembangan hospitality seperti apa travel event destinasi lalu tadi ada penjelasan mengenai pergeseran paradigma parisata sendiri saat ini seperti apa lalu dengan ada karir kita mulai akhir dengan posisi tanya-jawab silakan jika ada yang mau bertanya ke posisi tanya-jawab Prof. Azril dan Ibu Regina ditulis di chat silakan ada yang mau bertanya tiga-tiga dulu ya tiga pertanyaan dulu tiga-tiga tiga-tiga pertanyaan dulu tiga-tiga dulu disini saya lihat ada Bapak Sekrodi ada Pak Riza ada Pak Madi selaku dosen mata kuliah pemasaran pariwisata ada Pak Mezar jadi sudah ada yang masuk Bu silakan dari Ritwan sebelumnya dari Ismi ya yang pertama Ismi saya bacakan ya Bu Regina sama iya silakan Bu saya bacakan sama Prof kondisi pandemi berpengaruh besar bagaimana bisnis retail mungkin ini lebih ke Bu Regina silakan Ibu Regina untuk pertanyaan Ismi oke jadi kondisi pandemi ini memang berpengaruh besar ya sama daya beli masyarakat oke kemudian ada juga bisnis retail persaingan pasar yang lebih terasa persaingan harga nah kalau di MAP sendiri kalau di MAP apa yang kita lakukan strategi dari company yang dilakukan oleh MAP terkait dengan penurunan daya beli masyarakat adalah salah satunya kita masuk ke online jadi kita sekarang benar-benar lebih banyak masuk secara online caranya kenapa kita masuk ke online ini tujuannya adalah gini kalau kita berbicara retail kita punya inventory yang harus di perhatikan juga biasanya di retail itu konsep pembeliannya atau supply chain itu ada dua jadi ada yang konvensional atau dan juga ada yang modern jadi ada push dan pull catalog kalau pull catalog itu betul-betul seperti apa yang dilakukan oleh brand-brand yang sudah besar tapi approach-nya masih tradisional jadi kita pesan produknya itu dari sekarang untuk didatangkan di tahun depan jadi apa yang terjadi ketika pandemi ini produknya kita sudah pesan ya kita sudah pesan produknya itu dari tahun 2019 tetapi untuk tahun 2020 kan artinya apa yang terjadi produk-produknya kita jadi jadi tidak bisa dipakai semua jadi tidak bisa dijual jadi tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang makanya approach yang kita lakukan saat out semua inventory yang memang apa ya supaya tidak aging supaya tidak menumpuk level inventory-nya jadi kita banyak keluarkan di online shop jadi online third place marketplace ya third party marketplace seperti di Tokopedia kemudian Shopee kita juga berpartner dengan mereka untuk bisa membantu MAP menjaga inventory level-nya MAP mudah-mudahan itu juga bisa membantu untuk kita bisa menjaga masyarakat yang lebih luas lagi gitu untuk bisa membantu daya beli masyarakat mendongkrak atau mensupport daya belinya masyarakat nah kalau persaingan pasar persaingan harga terus terang kita kan memang bermain di kelas no brand kalau secara uran dari prinsiple yang kita harus ikuti dan target marketnya kita juga memang berbeda sehingga persaingan harga tidak terlalu terasa karena kita bermain di kelas menengah jadi memang our target market adalah mereka yang yang aware punya brand awareness terhadap semua brand yang dimiliki oleh MAP dan mereka juga sudah tahu kalau mereka mau brand itu ada investment atau ada harga yang mereka harus bayarkan itu mudah-mudahan menjawab Ismi ya baik ibu regina terima kasih ada lagi ini dari aula rahma hamadan saya ingin bertanya kepada ibu regina kira-kira tantangan terbesar bagi retailer apa ya bu dan bagaimana ya bu cara menangani oke aduh kalau ditanya tantangan terbesar kita harus lihat ke berbagai macam point of view ya jadi berbagai macam aspek salah satunya misalnya kalau kita lihat dari sisi human resources dari sisi sumber daya sulitnya adalah untuk kita bisa memastikan bahwa setiap orang itu bisa memberikan servis yang standar yang sesuai jadi mereka berbicara betul-betul sebagai ambasador atau dutanya MAP itu salah satu challenge-nya makanya kita juga mau tidak mau harus lakukan mystery shopper kemudian bekerja sama dengan erat dengan tim di operation untuk mereka juga bisa bantu monitor kondisinya dari tim member kita seperti apa kemudian challenge-nya lagi kalau misalnya dari sisi hal-hal yang force major seperti sekarang nih jadi kita harus berjuang melawan pandemik dimana kondisi yang seperti ini betul-betul industri yang terkena dampaknya paling besar selain turism itu adalah retail karena orang menjadi menjaga tightening their belt mereka tidak mau spending kecuali memang kebutuhan pokok jadi kalau memang cara menanganinya seperti apa untuk hal-hal yang seperti ini sesuatu yang kita tidak bisa predik mau tidak mau secara bisnis strategi ini yang harus terus dikuatkan makanya kalau di MAP yang namanya buka-tutup toko is very common salah satu cara untuk kita menjaga keuangan dan stabilitas dari company adalah dengan kita buka-tutup toko kalau memang kita lihat store-nya itu tidak profitable tidak making money kita tidak akan pertahankan justru itu yang kita akan close down dan kita pikirkan dimana lagi kita bisa melakukan ekspansi jadi kalau ditanya apakah MAP kalau tutup toko itu artinya company-nya sedang susah sedang sulit not really karena justru kita tutup toko itu adalah untuk memastikan bahwa kita semakin sehat gitu jadi kayak kita amputasi bagian yang tidak sehat tapi kita take care bagian lain yang lebih sehat itu salah dua challenge-nya ya di apa namanya di retail dan tentu saja masih banyak sih challenge yang lain tetapi semua kalau kita punya retail strategy punya planning punya preparation yang matang mudah-mudahan kita akan lebih bisa bersiap diri sih jadi tidak shock lagi kalau kita harus menghadapi ini MAP anyway sudah mengalami berbagai macam krisis krisis ekonomi tahun 98 tahun 2007 kita juga sudah sudah lalui dan kita bisa survive dengan sangat baik justru tahun 2007 ketika global economic crisis MAP itu justru bangkit karena ada banyak company yang tidak bisa meneruskan lisensenya untuk international brand yang ada di Indonesia dan kita bisa take over brand-brand itu justru bisa survive bersama dengan MAP dan masih ada sampai sekarang itu mudah-mudahan menjawab Aula oke terima kasih Ibu Regina kayaknya masih pertanyaan buat Ibu Regina ya kayaknya banyak ya oke dari Rehan populer oke dari Rehan pertanyaannya saya mau bertanya Indonesia kan punya potensi cendera mata yang sangat banyak lalu salah satu kendalanya itu termasuk pemasarannya hanya di satu provinsi saja yang masuk pasar retail bagaimana peran MAP retail dalam membina para penjual cendera mata di seluruh Indonesia bagaimana Ibu Regina silakan oke sebenarnya MAP itu punya satu anak perusahaan yang namanya adalah Out of Asia jadi Out of Asia ini kita menaungi lebih dari 3.000 atau 5.000 handcrafter yang ada di seluruh Indonesia tidak hanya di Jawa Bali tapi juga di berbagai provinsi lainnya nah mereka yang masuk ke dalam PT Out of Asia ini produknya memang diseleksi secara ketat dievaluasi secara ketat dipastikan kualitinya kemudian itu dipasarkan ke seluruh pasar ekspor jadi kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian menikmati produk misalnya dari Zara Home bisa saja Zara Home itu hasil item atau merchandise yang dijual di Zara Home itu adalah buatan dari handcrafter Indonesia yang dinaungi PT Out of Asia tadi atau kita juga masuk ke H&M kita juga masuk ke body shop jadi ada banyak sekali support dari MAP untuk bisa memastikan bahwa pengrajin lokal Indonesia itu juga masuk ke pasar global ke pasar luar negeri ke pasar internasional challenge-nya memang kalau kita bicara UMKM itu lebih kepada kapasitas produksi jadi mereka punya limitasi atau punya keterbatasan untuk bisa producing yang jumlahnya itu besar makanya dengan PT Out of Asia ini mereka yang tidak bisa memenuhi pasar global secara jumlahnya banyak dikumpulkan jadi satu supaya kita bisa kayak berasosiasi jadi beraliansi untuk kita bisa masuk ke pasar global bersama-sama itu adalah salah satu bentuk support-nya MAP oke baik Bu Regina terima kasih untuk jawabannya nah biar kita kasih istirahat sebentar buat Regina Bu Regina kita masuk pertanyaan buat Prof nih kebetulan ini dari dekan Fakultas Pariwisata sendiri selamat sore Prof Hajril apakah post pandemi akan membawa peluang baru bagi kalian iya terima kasih ini Bu terima kasih Bu Dekan memang bahwa terjadinya pergeseran paradigma di pariwisata ini sangat cepat sekali apalagi dengan adanya pandemik ini karena waktu saya perkembangan 2020 itu masih berjalan lambat biasa tapi tiba-tiba ada pandemik akhir 2019 itu merubah semua okupasi yang dibutuhkan makanya saya bilang saya lagi merevisi sekarang KBJI 2014 untuk memasukkan yang tadi yang terjadi CHSA itu keahlian itu sangat dibutuhkan sekali ini berangkali suatu peluang mungkin bikin kemudian bahwa IT yang saya sebut site in tourism itu akan berkembang kuat sekali dimana pengembangan tadi disampaikan juga masalah retail teknologi ini akan berkembang jadi robot dan sebagainya ini akan ini akan lebih kuat lagi kemudian satu hal yang menarik yang saya sebutkan tadi adalah adanya hospital jadi hospital yang dikelola secara hotel tetapi teknologi hospital hospital nah ini akan masuk ke sana jadi menjadi okupasi kita itu malah merambah ke tempat yang lain bahkan pendidikan steward juga jadi cabin crew itu juga sebenarnya bidangnya hospital jadi kaitkan dengan hospital itu akan berkembang lebih banyak jadi artinya peluang besar sekali makanya saya sekarang lagi ini malam ini saya harus nyerahkan tulisan Gapak Menteri untuk bagaimana usulan-usulan okupasi okupasi baru yang muncul dikaitkan dan akan kita revisi yang 2014 menjadi 2021 kenapa 2021 karena tinggal berapa hari lagi kan kita 2020 jadi saya bilang 2021 aja lah untuk klasifikasi baku jabatan Indonesia jadi hanya ini hanya-hanya berkali saya ini pesan ini sama Budekan ini anaknya Budekan jadi membuat prodi baru nomenklatur prodi baru nah ini harusnya kaitkan dengan KBJI kenapa kalau tidak kami ada menemukan data dari BDPT itu nama prodi-nya ada berapa tahun dari dulu tapi jumlah mahasiswanya lulusannya nggak ada nah jadi artinya apa kok tercatat terus mari kita coba lihat tadi kebutuhan industri-nya ini coba tapi industri juga harus mengacu kepada okupasi yang ada nah jadi betul okupasi sekarang itu sekarang kami revisi secara besar-besaran sehingga mudah-mudahan bisa menjadi satu blok sendiri untuk pariwisata dan ekonomi kreatif selama ini kan tidak insert saja jadi dia insert di dalam semua struktur okupasi yang ada nah tindak untuk menghitungnya itu akan sulit jadi betul bahwa ini akan berkembang dan saya sudah menghitung gini aja dosen pariwisata sampai detik ini nggak tercatat jadi ibu dekan itu nggak tercatat di BPS dekan pariwisata yang ada dekan ilmu-ilmu lainnya masuk di sana dosen-dosen ilmu-ilmu lainnya kita masuk di lainnya semua keranjang sampah masuk di sana nah ini saya pecah segalanya jadi membuat mungkin kurang kali ada sekitar sekian puluh okupasi baru jadi menarik tapi tantangan bagi kita kita harus kerja kelas di mana tantangan untuk membuat tapi permasalahan kembali lagi kedikti atau kediksi bahwa membuka prodibaru ternyata juga sulit walaupun namanya bebas belajar kampus merdeka merdeka belajar tapi tetap aja mengusulkan ibu lebih tahu kurang kali tetap apa aja sulit nah ini kenapa sih demikian ya tidak sama ya antara kebijakan yang ada dengan adanya suatu pandemik yang baru kenapa ini untuk buka prodibaru kok nggak bisa menurut saya sih ya bisa aja buka tutup buka tutup untuk kalau memang kebutuhan industri nya cukup memadai saya sudah menghitung jumlahnya berapa nomenklaturnya apa saja dan ini harus dicermati oleh program pendidikan jadi perguruan tinggi atau perguruan pendidikan harus mencermati ini kalau cepat nah ini bisa diambil okupasi yang muncul yang baru-baru mungkin itu bu David terima kasih komentar sangat bagus sekali thank you saya hanya pertanyaan tadi saya lihat untuk Bu Re tapi kalau nggak salah B2C kaitan dengan bisnis customer retail padahal retail kan C2C ok silahkan Bu Re ok jadi langsung saya jawab atau gimana nih Bu Yusti silahkan silahkan dijawab ok jadi terkait dengan retail ya B2C atau B2B gitu mengingat bisnisnya Rituan saat ini juga di bisnis kamera ya jadi ini lebih ke penyedia toko kamera ya bener ya dan kebetulan toko kamera ini sudah banyak membantu para pebisnis atau penyedia jasa nah biasanya memang B2B itu banyak orang yang berpikirnya kalau B2B itu kebanyakan adalah dari company ke company jadi antara wholesaler ke retailer misalnya ya tapi sebenarnya B2B definisi yang tepat dari kalau kita belajar marketing itu benar-benar lebih dari yang satu itu adalah manufacturer dan yang satunya lagi adalah retailer itu lebih ke business to business memang definisi B2B itu lebih banyak kita membicarakan dari yang satu itu adalah produsennya ya jadi punya barangnya yang satunya akan mengolah apa yang tadi sudah dibeli itu menjadi satu barang baru so I think in your case itu tetap B2C business to customer jadi benar-benar langsung ke end user karena endingnya produknya itu akan dipakai untuk mereka menghasil untuk mereka menjalankan bisnisnya si fotografer itu adalah your end customer gitu sih mudah-mudahan Bapak Ibu dosen bisa menambahkan ya karena ini definisi banget nih teori banget antara B2C dan B2B itu seperti apa oke baik boleh gila bisa langsung ke pertanyaan Hasna Bu pertanyaan Hasna ini yang membuka ini ya strategi membuka retail-retail di luar kota-kota besar Indonesia oke mengingat kalau lifestyle itu adanya di kota besar ya jadi gini MAP sebagai salah satu retail strateginya yang digunakan adalah memperhatikan marketing mix tadi kita kembali ke basic marketing mix ya product place apa namanya price promotion gitu jadi benar-benar kita perhatikan misalnya kita aim ke satu kota seperti Labuan Bajo saya nggak akan bilang kalau Labuan Bajo itu kota besar tapi kita lihat di sana target marketnya siapa apakah turis apakah kita juga mau masuk ke masyarakat lokal di Labuan Bajo misalnya jadi setiap produk yang dimasukkan ke sana setiap brand yang brand dari MAP yang masuk ke sana itu juga disesuaikan dengan siapa customer-nya produknya range harganya kemudian cara promosinya semua disesuaikan dengan demografi dan psikografi dari customer yang ada di setiap kota-kota tadi makanya kalau kita ke Papua ya misalnya di Papua itu kita ada di kota besar seperti Jayapura of course ada dan kita tahu kalau Jayapura itu banyak sekali sebenarnya orang-orang yang punya uang karena mereka banyak company besar contohnya Freeport segala macam tapi kita juga masuk di satu kota kecil seperti AB Pura misalnya kenapa di sana juga ada karena biasanya itu adalah hub untuk orang-orang yang kerja di mining di sana untuk mereka bisa visit ke AB Pura nah produknya itu juga beda antara Jayapura dan AB Pura jangan jauh-jauh ke sana tapi kita di Jakarta saja kalau teman-teman visit Plaza Indonesia dan Grand Indonesia itu produknya sudah beda walaupun brandnya sama walaupun lokasinya sebelahan tapi kita punya brand atau punya produk yang berbeda kenapa karena kalau Plaza Indonesia kita of course mengincar atau target marketnya adalah mereka yang sosialita yang kalau beli itu tanpa cek harga tapi kalau di Grand Indonesia yang mostly datang ke sana adalah anak muda atau karyawan sehingga kita harus masukkan produk yang memang sesuai dengan kelasnya karyawan sesuai dengan usia dari customer yang datang ke sana itu kira-kira strategi yang kita pakai oke terima kasih satu lagi kayaknya ini pertanyaannya dari Aditya ini kayaknya sama dengan yang tadi Bu Yusti karena bentuk corporate social responsibility kita apa adalah kita bikin satu unit usaha atau anak perusahaan yang namanya out of Asia tadi yang kita menaungi banyak sekali pengrajin Indonesia untuk kita bisa kuatkan mereka dan produknya itu bahkan tidak cuma dijual ke Indonesia saja tapi kita benar-benar jual ke internasional salah satu bentuknya yang dijual atau dipasarkan di Indonesia kalau teman-teman tahu alun-alun Indonesia itu kan kita menjual semua handcraft dari Indonesia itu adalah binaan dari PT out of Asia oke terima kasih jadi pesan terakhir aja Bu Yusti kalau retail itu fun loh retail itu seru banget karena setiap tempat itu punya uniquenessnya masing-masing setiap produk punya strateginya masing-masing setiap brand juga punya strateginya masing-masing and yes tourism itu somewhat juga pasti ada retail di dalamnya tidak akan bisa lepas dari unsur retail di dalam Ibu Regina Ibu Regina sedang bad connection kayaknya hilang pertanyaan satu lagi ini buat Prof Adriel Prof dari Pak Ridwan dari Ridwan Ridwan Terhadian ya mengenai leasehold ini sebenarnya sedang lama terjadi bahkan apartemen hotel juga itu kan kepemilikannya kan orang lain tapi bisa dengan adanya Traveloca Travelio itu juga akan berkembang kemudian suatu destinasi juga saya lihat di Jogja itu dia itu lahannya dia sewa tapi dia membuat sawah itu menjadi tempat yang daya tarik menarik sekali dan itu menjadi suatu hal yang bagus sekali kalau di Bali memang banyak sekali yang demikian sekarang itu sudah mengarah ke tanah tidak usah menginvestasikan sama saja kita tidak usah ikut memilih tapi kita jadi tidak usah menikmatinya nah ini kan sebenarnya kita menjual tidak usah kita memiliki sendiri juga bisa jadi apakah kalian dulu kan harus kita miliki harus kita semuanya kita memiliki baru bisa kita berbisnis kalau sekarang kan tidak ya dengan peluang bisnis itu bisa bermacam-macam ini pertanyaan yang sangat bagus sekali menurut saya karena Entrepreneurship itu ada di sini kenapa B2B kemudian mengembangkan banyak sekali AIRI segala macam ya itu kan kepemilikannya orang lain ya kita hanya menjualnya peluangnya kuat dan kita bisa untuk ke bisnisnya ya jadi untuk peluang bisnis sekarang kelihatannya demikian saya memang agak sedikit mengkritisi dengan kawasan ekonomi khusus yang high investasi dimana yang ada itu hanya beberapa investor saja investasinya tetapi masyarakat komunitas itu ternarginalkan saat ini sekarang nah ini juga betul jadi dengan ini kita harus melihat melirik bahwa yang menikmati pariwisata ini bukan hanya investornya saja yang punya tapi orang yang punya peluang-peluang bisnis sudah bisa nah disinilah saya rasa sangat studius betul sekali seperti apartemen hotel saja di Jakarta itu banyak sekali menguntungkan mereka itu bisa mendapatkan dia apa namanya disewakan lagi dan sebagainya jadi betul that is correct karena ini menjadi peluang-peluang juga untuk yang akan datang bisnis-bisnis seperti ini bisa saya rasa bisa menjamur itu akan datang ya thank you baik Prof terima kasih untuk tanggapannya kita Bu Regina belum bergabung kembali ya sambil Bu Regina sudah bergabung kembali mungkin masih ada masalah dalam hal laptopnya oh ini Bu Naumi ini bisa jawab Bu Naumi ada tambahan mungkin dari Bu Dekan atau dari Bapak Ibu dosen yang lain sebelum kita menutup kuliah umum kali ini sambil menunggu Bu Regina biar kita bisa foto bareng bisa foto bersama ada masukan lain cukup super Prof terima kasih banyak sharingnya sangat sangat bermanfaat dan mahasiswa juga aktif ini pertanyaannya banyak banyak mereka pertanyaan-pertanyaannya yang gila tegaan bisa lihat yang kelihatannya betul sangat tertarik kayaknya Bu Regina sudah bergabung kembali Bu Regina Bu Regina sementara masuk saya kembali Bu Regina oke biasa teknologi iya betul oke ada rasanya sudah ya sudah saya sampaikan mudah-mudahan semua message-nya sih tadi hanya itu ya bahwa memang retail dan tourism itu adalah satu integral part adalah satu bagian yang tidak bisa saling dilepaskan gitu terlebih karena kita juga tahu kalau F&B itu juga masuk ke dalam retail bahkan sekarang anggotanya Aprindo atau asosiasi pengusaha retail ya Prof itu sudah banyak yang dari F&B bisnis sehingga memang it's not apa ya it's inseparable itu benar-benar tidak bisa dipisahkan antara retail dan tourism so hopefully in the future Indonesia itu bisa menjadi shopping destination jadi it's no longer orang-orang pergi keluar untuk belanja tapi justru orang Indonesia itu juga berbangga dan bahagia kalau bisa shopping di negaranya sendiri jadi uangnya itu dari kita oleh kita untuk kita kan dan daripada mereka harus pergi ke Singapur segala macam because we have everything basically kita punya semua yang ada di luar negeri juga gitu oke penutupan yang sangat manis dari Ibu Regina mengenai retail industry dan Prof Adriel terima kasih banyak atas waktunya secara detail untuk mahasiswa Fakultas Pariwisata terima kasih juga untuk Ibu Regina selaku General Manager di MAP memberikan kesempatan kepada kami dari Fakultas Pariwisata juga untuk lebih mengenal lebih mengenal dekat lagi mengenai retail industry khususnya untuk di Indonesia dan semoga semua ini bermanfaat juga buat mahasiswa-mahiswa kami dan kami berharap dari Fakultas ini bukan akhir pertemuan nanti ada pertemuan-pertemuan lagi dan semoga suatu saat nanti atau semester depan mahasiswa kami mungkin ada yang mau PKL di tempat Ibu Regina nanti mungkin ada pembicaraan yang lebih lanjut mungkin untuk dibantu untuk kesempatan kita open untuk internship itu tapi memang untuk saat ini kita masih limit untuk yang di operation ya karena safety reason MAP sendiri memperlakukan apa namanya protokol yang sangat ketat untuk teman-teman yang ada di store jadi semuanya itu rutin untuk di regularly mereka di swap jadi kalau kita harus ada apa namanya external parties untuk masuk menjadi bagian kita tidak bisa apa ya guarantee the safety untuk kondisi yang seperti saat ini tetapi harapannya ketika kondisi membaik vaksin juga sudah mulai diberikan kita bisa open untuk di operation juga baik terima kasih Ibu Regina terima kasih untuk tim dari MAP juga yang sudah bergabung sudah membantu untuk acara ini berjalan dengan lancar mungkin kita bisa foto bersama dulu ya sebelum kita mengakhiri yuk kita buka kameranya ah itu dia muncul yang cakep-cakep dan ganteng dari saya ya saya hitung satu dua tiga bareng-bareng ya oke penyium satu dua tiga sebar ya Bapak Ibu ada tujuh boleh videonya dinyalakan oke sebentar oke cukup oke baik dengan berakhir foto kami mengucapkan terima kasih banyak dan berakhir pula untuk acara kuliah umum kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa luar biasa ini terima kasih Ibu selamat sore terima kasih Ibu terima kasih semua sehat selalu selalu semuanya selamat sore Ibu you live ya Ibu bye bye thank you so much for the opportunity terima kasih thank you so much for coming